Halo Mams dan Bunda, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke Mams dan Bunda di rumah Mengenai cara memilih susu formula yang bagus untuk bayi dan anaknya Mams Nah, buat teman-teman atau Mams dan Bunda yang baru bergabung Jangan lupa klik tombol merah subscribe dan nyalakan lonceng Agar ketika saya upload video baru Mams dan Bunda udah tau atau udah dapet notifikasinya Jangan lupa like video ini dan share ke Bunda-Bunda yang lainnya Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya Oke Mams dan Bunda, langsung aja kita bahas ke gini susu formula yang pertama adalah Susu sapi yang mengandung protein Yang pertama yaitu biasanya terdiri atas dua kandungan yaitu whey dan kasein Nah, kalau yang mengandung whey ini sebenarnya ini bagus untuk bayi baru lahir Karena biasanya dia lebih mudah dicerna oleh si bayi-bayi yang baru lahir Kemudian untuk jenis yang kedua adalah susu yang bebas laktosa atau bahkan dia rendah laktosa Nah, maaf dan Bunda laktosa sendiri adalah kandungan gula yang biasa terdapat dalam susu Hanya saja si laktosa ini terkadang menimbulkan beberapa dampak atau beberapa efek yang terjadi biasanya pada bayi Menimbulkan dia susah buang angin atau sering buang angin Kemudian laktosa sendiri biasanya menimbulkan beberapa efek samping pada bayi Ada beberapa bayi yang biasanya memang sensitif terhadap kandungan laktosa yang ada di dalam susu ini Nah, jadi oleh karena itu biasanya mams dan bunda atau bunda-bunda itu lebih memilih susu formula yang berbahan dasar Bebas laktosa atau rendah laktosa untuk si bayinya Dikarenakan laktosa ini biasanya agak sulit juga untuk dicerna Dan biasanya menimbulkan efek sering buang angin pada si bayi Dan menyebabkan biasanya agak sedikit gangguan pencernaan atau kolik Nah, jadi si ibu-ibu atau bunda-bunda biasanya dianjurkan lebih memilih yang rendah laktosa Karena laktosa sendiri agak sulit dicerna oleh si bayi-bayi yang baru lahir Nah, selanjutnya yang ketiga Nah, yang ketiga mams dan bunda adalah susu soya yang berbahan dasar dari kedelai Nah, di mana susu soya ini biasanya diperuntukkan untuk bayi-bayi atau anak-anak yang memang alergi terhadap susu sapi Nah, tapi tidak jarang juga ada beberapa bayi atau anak yang memang alergi juga terhadap kedelai Nah, susu soya sendiri itu berasal dari proteinnya kacang kedelai Nah, ini dia berbahan dasar soya atau kacang kedelai proteinnya Berbahan dasar ini biasanya dia lebih mudah dicerna Kemudian tidak menimbulkan efek samping pada si bayi yang terutama alergi terhadap si susu sapi Proteinnya dari susu sapi Hanya saja maaf dan bunda Si glukosa yang terdapat di susu kedelai ini biasanya tidak baik untuk pertumbuhan gigi dari si bayi Nah, ini makanya biasanya dianjurkan alternatif yang lain apabila memang si ibu-ibu atau bunda-bunda tidak mau memberikan jenis susu soya sebagai alternatif pengganti dari yang alergi terhadap susu sapi Nah, itu dia tadi ada empat Oh, yang satu lagi adalah yang keempat adalah susu formula yang terhidrolisis sebagian atau hidrolisa parsial Nah, ini apa yang dimaksud dengan hidrolisis sebagian Nah, itu adalah proses pemecahan dari proteinnya Itu sudah dilakukan secara sebagian sehingga biasanya bisa dikonsumsi oleh bayi-bayi atau anak-anak yang memang tidak bisa mencerna secara keseluruhan kandungan laktosa yang ada atau kandungan protein yang ada di susu Nah, ini bisa sudah terhidrolisis karena sudah melalui proses tersebut hingga biasanya lebih mudah untuk dicerna oleh si bayi atau si anak Nah, ini susu formula yang terhidrolisis sebagian ini biasanya digunakan juga sebagai alternatif Apabila mams dan bunda punya bayi atau anak yang alergi terhadap susu sapi Ataupun yang lahir dengan keadaan bayinya prematur atau kurang bulan atau belum waktunya Nah, itu bisa diberikan jenis susu yang ini Namun, biasanya pemberian berdasarkan klasifikasi yang tadi saya sebutkan Itu yang pertama harus berkonsultasi terlebih dahulu terhadap dokter spesialis anak Karena kondisi atau kepekaan dari si masing-masing bayi atau anak itu akan berbeda-beda di setiap orang Karena makanya oleh anak itu harus konsultasi terlebih dahulu Nah, jadi saya punya tips beberapa tips atau cara untuk memilih susu formula yang baik atau yang bagus untuk si anak Oke mak, dan bunda langsung aja ke cara atau tips yang pertama yaitu adalah Sesuaikan susu formula, jenis susu formula tersebut dengan usia bayi anda atau anak anda Jadi, pilih yang benar-benar sesuai dengan usia Jadi, misalkan usianya baru 1 tahun, gunakan yang usia 1 tahun Kemudian usianya 12 bulan atau 11 bulan atau 10 bulan gunakanlah yang sesuai dengan usianya Yang kedua adalah Yang kedua adalah pastikan bahwa si bayi atau anak anda memang benar-benar membutuhkan susu formula Terutama pada saat bayi di bawah 6 bulan Itu pastikan bahwa benar-benar si bayi tersebut, bayi baru lahir anda Itu benar-benar membutuhkan susu formula Sesuai dengan usianya Karena biasanya memang diutamakan adalah pemberian asis secara eksklusif Itu yang utama Tapi ada beberapa kondisi atau keadaan di mana ibu tidak bisa memberikan asis secara maksimal, secara eksklusif Dan perlu ditambahkan dengan susu pendamping atau susu formula untuk sebagai tambahan si bayi Nah, oleh karena itu konsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis anak Agar diberikan sesuai dengan keadaan si bayi Nah, oleh karena itu Karena juga selain itu dia kepekaan dari si bayi atau anak itu akan berbeda-beda di setiap orang Oleh karena itu dikonsultasikanlah terlebih dahulu Nah, usahakan pilih jenis susu formula yang benar-benar sesuai dengan bukan karena si anaknya memang doyan Atau selain itu ya, bukan mempertimbangkan hanya karena suka atau doyan Nah, tapi juga mempertimbangkan bahwa si kandungan yang ada di dalam susu formula tersebut memang cocok untuk si bayi atau anak Nah, jadi selain kita mempertimbangkan rasa tapi juga mempertimbangkan kandungan dari si susu formula yang kita berikan kepada si anak atau si bayi Pilih susu formula yang sudah tersertifikasi oleh Bepom Nah, ini penting karena ada beberapa jenis susu yang memang belum tersertifikasi Bepom Jadi, harus hati-hati ya mam dan bunda Selanjutnya, yang juga harus diperhatikan atau cara yang memilih untuk susu formula yang baik adalah Pilih yang usahakan misalkan di bawah 1 tahun itu pilih yang kandungan proteinnya itu memang banyak diperlukan untuk si bayi baru lahir Biasanya dia harus mengandung W lebih banyak dibandingkan KCI Biasanya untuk anak-anak atau bayi yang di bawah usia 1 tahun itu memerlukan protein W yang lebih banyak dibandingkan dari kandungan KCI Biasanya kandungannya 60 banding 40% Nah, oleh karena itu biasanya si kandungan-kandungan susu yang mengandung W lebih banyak itu hampir menyerupai ASI kemiripan dari kandungan di dalamnya Nah, oleh karena itu pilihlah yang berbahan dasar W itu lebih banyak dibandingkan protein KCI Jadi, dengan perbandingan 60 dibanding 40 itu diusahakan memilih jenis susu formula yang seperti itu Kemudian, perhatikan keadaan anak atau keadaan si bayi setelah mengkonsumsi si susu formula Nah, ini juga perlu diperhatikan apabila setelah mengkonsumsi susu formula itu perhatikan kondisi dari sistem pencernaan Kemudian, kondisi keadaan si bayi atau anak meliputi misalkan apakah lemas Kemudian, apakah alergi muncul ruang-ruang kadang kemudian muntah, mual, nah itu kembung Nah, ini sesak nafas atau kesulitan bernapas itu beberapa dari efek samping biasanya yang muncul Entah berupa alergi ataupun gejala yang ditimbulkan apabila si anak itu salah satunya tidak cocok terhadap susu formula jenis yang diberikan Nah, biasanya apabila memberikan dengan susu jenis protein susu sapi Itu biasanya lebih cenderung lebih banyak menimbulkan alergi dibandingkan jenis hidrolisis bagian Atau jenis susu kendala atau bebas laktosa atau benda laktosa itu biasanya yang lebih banyak muncul gejalanya di susu yang mengandung protein susu sapi Selain itu, perhatikan juga beberapa efek samping dari beberapa susu formula biasanya menimbulkan ada beberapa gangguan Dikarenakan si susu formula ini biasanya daya tahan tubuh si bayi atau anak itu lebih rentan dibandingkan bayi-bayi atau si anak yang pernah memberian air susu ibu atau asih Nah, jadi diperhatikan apakah ada gangguan dari sistem pencarnaannya tadi Kemudian ada, dia bisa jadi juga kelebihan berat badan atau obesitas Atau juga bisa diperhatikan apabila berat badan yang turun secara drastis apabila mengkonsumsi susu formula jenis tertentu Ini harus diperhatikan dan konsultasikan ke dokter spesialis anak Nah, hindari pemberian susu kedelai sebaiknya ya, mak dan bunda Karena biasanya efeknya kurang bagus atau berefek kurang bagus terhadap pertumbuhan si gigi si anak atau si bayi Oleh karena itu, usahakan menghindari jenis pemberian jenis soya atau susu kedelai Nah, beberapa kandungan yang biasanya bagus, penting, wajib ada di dalam susu formula adalah Satu yang pertama, jet besi Nah, jet besi ini sebagai salah satu untuk mencegah terjadinya anemia pada seseorang Nah, ini penting sekali ada di dalam susu Zat besi yang tinggi ini penting ada di dalam sebuah susu formula untuk si bayi atau si anak Ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi anemia pada saat si tumbuh kembang si bayi ataupun anak Selanjutnya adalah prebiotik Nah, prebiotik dan probiotik ini penting sekali karena kandungan ini apabila ada di dalam susu formula itu Bakterinya itu sama seperti yang ada di dalam ASI Ini penting karena untuk menyerupai kandungan yang ada di dalam air susu ibu Kemudian yang ketiga adalah kandungan DHA dan ARA Dalam beberapa penelitian menunjukkan bukti bahwa kandungan DHA dan ARA yang ada di dalam susu itu bisa membantu untuk perkembangan otak dan penglihatan si bayi dan anak Jadi ini penting kandungan-kandungan tersebut ada di dalam susu formula yang mak dan bunda akan pilih untuk si bayi dan anak mams Terutama kandungan Zat besi tadi itu penting apabila bayi masih kurang dari usia 1 tahun Itu penting untuk apabila bayi-bayi Anda tidak diberikan ASI sampai usia tersebut Oleh karena itu perlu Zat besi yang tinggi yang terkandung dalam susu formula Memang dan bunda selanjutnya adalah jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kesterilan botol dari susu yang akan digunakan untuk menyiapkan atau memberikan susu formula kepada si bayi atau si anak Nah jadi ini penting agar selalu steril si botol susunya dan tangan kita juga bersih agar tidak menyebarkan kuman atau bakteri-bakteri yang jahat menempel ke si susu yang akan kita siapkan untuk si bayi atau anak Karena ini rentan sekali terjadi diare pada si bayi-bayi atau anak-anak yang sudah tercemar dari beberapa bakteri yang kurang bagus Nah selanjutnya yang paling penting adalah hindari pemilihan susu berdasarkan merek ataupun harga susu yang mahal Jadi belum tentu harga yang mahal kemudian merek yang mahal bagus super bagus itu bisa menentukan kualitas atau kandungan dari susu formula Jadi pilihlah yang berdasarkan memang tadi pertama kandungan kemudian jenis susu formulanya sesuaikan dengan keadaan si bayi atau anak Kemudian yang sudah tersertifikasi BEPOM Kemudian cocok untuk usia anak mams dan bunda Tadi saya katakan Selanjutnya tidak menimbulkan beberapa masalah atau sistem pencernaan ataupun beberapa alergi yang tadi saya katakan Dan apabila memang muncul hal-hal tersebut konsultasikan kan segera ke dokter spesialis anak mams dan bunda Selanjutnya hindari penggunaan susu kedelai usahakan karena dia memang berbahan glukosa yang kurang bagus untuk pertumbuhan gigi Nah selanjutnya ada beberapa kandungan yang memang bagus ada di susu formula tadi sudah saya sampaikan Nah itu dia tadi informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mams dan bunda di rumah Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Dukung terus supaya bisa memberikan informasi-informasi lainnya yang bermanfaat buat mams dan bunda Seputar ibu dan anak Jangan lupa like video ini dan tonton videonya yang lain